Intro Halo, Shalom, apa kabar? Senang dapat berjumpa kembali bersama saudara Saya yakin tentunya kita semua di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan September di tahun 2020 Saya jadi teringat kalau flashback di akhir tahun lalu Yaitu tepatnya di bulan Desember 2019 Pada saat tersebut saya sedang pergi berliburan bersama saudara saya Untuk melayakan Christmas and New Year Pada saat tersebut jujur Tidak pernah terlintas sekalipun dalam benak saya Tidak pernah terpikirkan bahwasannya di tahun 2020 Kita semua akan mengalami yang namanya pandemi COVID-19 Atau virus corona yang mewabah secara global di seluruh dunia Tidak hanya di Indonesia Melainkan di berbagai negara lain di dunia ini Tentunya ini merupakan situasi yang sangat-sangat tidak nyaman buat kita semua Terutama saya pribadi Merupakan orang yang sangat hobi, traveling, dan wisata kuliner Saat ini tentunya saya tidak memungkinkan untuk berpergian ke suatu tempat Karena sangat beresiko sekali saudara Oke, terlepas dari itu semua Yang saya mau bagikan pada saudara saat ini adalah Bagaimana Sometimes Tuhan boleh izinkan Di dalam kehidupan kita Orang-orang percaya anak-anak Tuhan Mengalami yang namanya Badai persoalan yang datang secara tiba-tiba Sebagai contoh virus corona saat ini Kita semua tidak pernah menyangka bukan Kita semua tidak pernah berpikir bahwa Kok bisa ya sampai ada namanya pandemi virus corona Yang mewabah begitu cepat, begitu hebat Termasuk di kota kita sama Rinda Angka pasien yang positif terkena corona semakin bertambah saudara Tentunya itu menimbulkan suatu hal yang Bisa menjadi alasan kita menjadi takut Bisa menjadi alasan buat kita untuk menjadi panik Tapi pada kesempatan kali ini Saya ingin sharing, saya ingin bagikan kepada saudara Pada saat saya membaca benar-benar firma Tuhan Yang terdapat di dalam Injil Lukas Pasal yang ke-8 Ayat ke-22 sampai ayat ke-25 Judul beriko berkata Angin ribut diregahkan Nah pada suatu ketika Tuhan Yesus sedang pergi berlayak bersama dengan murid-muridnya Di sebuah danau yang disebut Galilaya Tentunya kita tahu bahwa yang namanya sebuah danau Cenderung memiliki perairan yang lebih tenang dan lebih terduk Dibandingkan dengan laut atau samudera saudara Tapi di kisah itu dikatakan bahwa sekonyong-konyong Secara tiba-tiba ada badan ada angin ribut datang Yang menerpa kapal mereka Sehingga dikatakan bahwa murid-murid Tuhan menjadi takut dan panik Dan pergi mencari Tuhan Yesus Dan membangunkan Tuhan Karena pada saat tersebut dikatakan bahwa Tuhan sedang dalam keadaan tertidur saudara Lepas itu saya membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini Wow saya mendapatkan sesuatu remah yang luar biasa Pada saat tersebut meskipun Tuhan sedang dalam keadaan tertidur Artinya apa? Seolah-olah Tuhan do nothing Seolah-olah Tuhan tidak berbuat apa-apa Tapi ini poinnya Yang saya dapatkan bahwasannya Badi boleh saja datang Yang satu hal yang pasti saya mau bagikan bahwa Bahwa Tuhan Yesus tetap ada di dalam perahu Bersama-sama dengan murid-murid Tuhan bukan? Artinya apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua Meskipun kita sedang menghadapi yang namanya Masalah pencobaan di dalam hidup ini Saat ini pun di saat morba corona Saya yakin bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kita Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah ala Immanuel Atau ala beserta kita, ala di dalam kita Christ in you Tuhan ada di dalam diri saudara dan saya Oleh karena itu saya mau bagikan bahwa Jangan takut saudara Di ayat 25 di injun lukas ke pasaran yang ke-8 Dikatakan bahwa Tuhan berkata kepada murid-muridnya Dimanakah kepercayaanmu? Di dalam terjemahan lain Dalam King James Version dan Amplified Bible Dikatakan bahwa Where is your faith? Dimanakah imanmu? Artinya apa? Sebenarnya kalau kita tetap memiliki kepercayaan di dalam Tuhan Tetap memiliki iman Kita tetap trust di dalam Tuhan Meskipun badai datang Kita harus yakin bahwasannya Tuhan akan memampukan kita Tuhan yang ada di dalam diri Tuhan akan memampukan kita untuk overcome Untuk mengatasi semua badai yang Boleh datang dalam hidup kita Apapun itu juga Tentunya saat ini kita merasa gak nyaman Kehidupan sosial kita Sangat terdampak Kesehatan Finansial Dan berbagai aspek kehidupan kita Sangat terdampak dari Wabat virus corona yang terjadi saat ini Tapi dari kisah tersebut Saya ingin sampaikan bahwa Kita harus tetap percaya Memiliki kepercayaan di dalam Tuhan Harus tetap tenang Filmen Tuhan yang berkata di dalam Yesaya pasal 30 dan ke-15 Bahwa dalam tinggal tenang Dan percaya terletak kekuatanmu Jadi kalau kita mau tetap memiliki Kekuatan dari Tuhan Kita harus tetap tenang Dan yang terpenting adalah Kita tetap percaya Atau tetap memiliki iman di dalam Tuhan Semoga dari Kisah ini Apa yang saya syaringkan Boleh menjadi remah Boleh menjadi berkat Buat hidup kita Di dalam menjalani Masa-masa pandemi saat ini Terima kasih Sampai jumpa kembali Tuhan yang memberkati kita semua Amin Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali